Kemelut di Istana Sri Bima Jilid 11 Ki Dharma seorang perwira kerajaan tanya Ginggi mengerutkan dahi Ya, tidakkah dia mengatakannya padamu? Ginggi menggelengkan kepala Kata pemuda ini, bahwa Ki Dharma bukan orang sembarangan, hanya didapatnya melalui cerita pantun Itu pun menyangkut hal-hal buruk Selama bersamaku, tidak secuil pun dia mengatakan siapa sebenarnya dia Yang aku tahu, dia hanyalah seorang tua yang cepat marah tapi terkesan juga sebagai orang yang kecewa terhadap sesuatu Dia kerap kali mengeluh terhadap situasi negara dan aku disuruhnya ikut memikirkan hal itu Aku disuruh mencari keempat muridnya agar aku bisa bergabung dan Minta nasihat apa-apa yang harus aku kerjakan Tapi kenyataannya, Ginggi menghentikan perkataannya sebab dia teringat peristiwa tadi malam Ki Ranggaguna terlihat wajahnya kuyuh dan nampak memendam kesedihan amat dalam Barangkali dia terpukul oleh peristiwa tadi malam Saudara kembarnya terkurung oleh reruntuhan gua Mungkin Ki Ranggawi sesat telah mati karena reruntuhan itu Ki Guru dulu benar seorang perwira kerajaan yang tangguh Namanya dikenal sebagai Ki Dharma Tunggara Pandai menguasai ilmu pertempuran Dia seorang ahli siasat perang 12 ilmu siasat perang yaitu Makara Bihoa, Lisang Bihoa, Cakra Bihoa, Suci Muka, Bajra Panjara, Asuma Liput, Merak Simpir, Gagak Sangkur, Luwak Mat Turun, Kidang Sumeka Babah Buhaya dan Ngaliga Manik, dia kuasai dengan sempurna Semua orang memerlukannya Tapi Ki Dharma dikenal memiliki satu penyakit menurut anggapan para bangsawan Ki Dharma selalu bicara apa adanya Kalau baik dibilang baik dan kalau jelek dibilang jelek Terhadap kaum bangsawan dan raja, Ki Guru Dharma kerap kali melontarkan kritik Beberapa orang menganggap kritik Ki Guru Dharma itu sebagai panca parisuda, lima obat penawar, yaitu sebagai alat untuk menghilangkan segala kekurangan yang melekat di tubuh seseorang Tapi kebanyakan lainnya beranggapan bahwa bila kritik itu dilontarkan terhadap raja maka itu berarti penghinaan Kata orang, sejak jamannya Seng Prabu Surawisusa, Ki Guru suka mengeritik Kepada Seng Prabu Surawisusa, dikatakannya sebagai pipit mencari padi Pipit tak akan berhenti mematuk sebelum padi dihuma habis dipatuknya Itu dimaksudkan sebagai tudingan kepada Seng Prabu Surawisusa yang gemar berperang Sebelum musuh dibabat habis tak nanti perang diselesaikan Ketika pemerintahan beralih kepada Seng Prabu Ratu Dewata, dikatakannya sebagai zaman wiku tertidur di tengah ribuan cicit suara tikus kelaparan Bila Seng wiku tengah bertapa, bisa saja mengacuhkan situasi sekeliling karena pikiran terpusat dalam tapa Tapi yang ini, hanya berupa tindakan diamnya seorang wiku karena lagi tidur Ribuan pikus mencicit karena lapar adalah bahaya, sebab bisa-bisa mengeroyok dan memakan orang yang lagi tidur Begitulah memang ketika pakuan diperintah Seng Prabu Ratu Dewata Di saat pakuan dikelilingi musuh-musuh, Seng Ratu Dewata malah lebih menitik beratkan mengurus kehidupan agama dan keyakinan Seng Ratu Dewata kerap kali mengurung diri di kuil karena melakukan tapa berata Padahal menurut Ki Guru Drama, tapanya seorang raja adalah berjuang mengurus negeri Kata Ki Ranggaguna menceritakan kisah Ki Dharma Ginggi hanya termangu-mangu, duduk di samping Ki Ranggaguna Ki Guru Dharma selama jadi perwira hampir-hampir dianggap duri dalam daging Banyak kalangan bangsawan tak menyukainya karena Ki Dharma belak-belakan mengoreksi mereka yang keliru Bahkan kepada pejabat yang kerjanya mempermainkan kekayaan negara, Ki Guru selalu membencinya Itulah sebabnya, walaupun tenaga Ki Guru terus dimanfaatkan, tapi kedudukannya tak pernah beranjak naik Tak pernah ada orang mengusulkan agar dia menjadi mangku bumi misalnya Padahal Ki Dharma sudah lebih dari cukup untuk memegang jabatan seperti itu Atau kalau benar Ki Guru Dharma tetap diperlukan di keprajuritan Mengapa selama ini tak pernah dipercaya sebagai kepala perwira Padahal Ki Guru Dharma lah yang paling tua dan paling luas pengalamannya Beruntung sekali Ki Guru Dharma tidak penuh ambisi Menurutnya, puluhan tahun menjadi bagian dari seribu perwira pengawal raja Puluhan kali pula terlibat pertempuran besar, tidak secuil pun mengharap jasa Ki Guru katakan, dia bukan mengabdi kepada pangkat ataupun harta, tidak pula mengabdi kepada seorang raja Kalaupun benar disebut mengabdi, maka dia mengabdi kepada kerajaan, kepada pajajaran, kata lagi Ki Ranggaguna Aku mengerti, mengapa Ki Dharma tak disukai di pemerintahan Itu karena dia memberi kasih sayang terhadap negeri tidak melulu karena pujian atau jilatan kata-kata muluk Namun hal-hal seperti itu tidak membuat terusir pergi dari jajaran seribu perwira pengawal raja Hanya saja mengapa Ki Ranggawi sesuai mengabarkan Ki Dharma diburu dan dikejar oleh perwira kerajaan bahkan oleh pasukan Cirebon dan masing-masing menganggap Ki Dharma sebagai musuh besarnya tanya ginggi heran Ditanya seperti itu, kembali Ki Ranggaguna menghela nafas Dia menunduk sejenak dan memijit-mijit jidatnya Yah, akhirnya memang Ki Guru Dharma dimusuhi oleh dua kekuatan besar Sudah jelas bila pasukan Banten, Cirebon bahkan Demak menganggap Ki Guru sebagai musuh besar Sebab beberapa kali penyerangan mereka kepakuan bisa ditepis Dan itu kesemuanya karena taktik dan siasat perang yang dibangun Ki Guru, kata Ki Ranggaguna Tapi, mengapa akhirnya Ki Dharma dimusuhi oleh satu kekuatan besar lainnya yang padahal telah dengan susah payah dia bela dan dia pertahankan? Mengapa Ki Dharma yang begitu berjasa malah dikejar-kejar ginggi penasaran dan memotong ucapan Ki Ranggaguna secara tak sabar? Yah, itulah Ki Guru Dharma akhirnya menjadi korban pendiriannya sendiri, gumam Ki Ranggaguna Ginggi ingin mendapatkan penerangan lebih jelas Untuk itu dia meminta Ki Ranggaguna membeber kembali dengan sejelas-jelasnya Ki Ranggaguna akhirnya meriwayatkan perihal apa sebabnya Ki Dharma menjadi buronan Ki Dharma Tunggara sejak muda belia telah mengabdikan kepakuan sebagai prajurit Jadi sudah barang tentu pembelaan dirinya terhadap negara melalui upaya menjaga keberadaan negara dari gangguan musuh Yang dimaksud bekerja untuk negara bagi Ki Dharma adalah mempertaruhkan badan dan nyawa dalam setiap perangan Namun kendati begitu, Ki Dharma bukanlah perwira yang gila perang Kejayaan negeri menurut Ki Dharma adalah bagaikan harimau Sifat harimau menurut Ki Dharma tidak serakah Dia hanya makan selagi lapar Kalau tak lapar dia tak makan dan tak membunuh mangsa Harimau pantang berkelahi Dia akan selalu menghindari lawan Tapi kalau harimau diganggu, maka dia pantang untuk menyerah Ki Dharma selama jadi perwira sudah kenyang berdiri di medan pertempuran Ketika masih prajurit, di bawah kepemimpinan Seng Prabu Seri Baduga Ki Dharma ikut pertempuran-pertempuran kecil melawan Cirebon Ketika Pakuan dipimpin Seng Prabu Surawi Susa, Ki Dharma bahkan lebih matang lagi merauk pengalaman bertempur Selama Seng Prabu Surawi Susa memerintah hampir 14 tahun lamanya, terjadi 15 kali pertempuran besar melawan Banten dan Cirebon Ki Dharma di sini mulai lelah bertempur dan berani mengeritik keraja Menurut Ki Dharma, sebaiknya kita bertempur ketika kita diserang saja Lengkapnya pasukan dan utuhnya sikap-sikap pemberani menurut Ki Dharma lebih baik digunakan untuk memeladiri belaka Tapi menurut kebanyakan perwira dan juga raja, kebesaran negeri juga tercipta bila sanggup menepiskan berbagai kendala Menurut raja, ketika pajajaran belum diserang oleh Banten dan Cirebon, negara ini kuat di lautan Ketika pelabuhan Kalapa, Sunda Kalapa, belum direbut Banten dan Cirebon, pajajaran melakukan komunikasi dagang dengan bangsa asing melalui Kalapa Namun sesudah pelabuhan besar itu, dikuasai Banten dan Cirebon, tertutuplah hubungan ekonomi dengan negara-negara seberang lautan Hal ini amat berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri Itulah sebabnya, pasukan pajajaran beberapa kali sempat mencoba merebut pelabuhan Kalapa Namun sejauh itu tak pernah berhasil, tutur Ki Ranggaguna Menurut Ki Ranggaguna, Ki Dharma memang selalu melontarkan kritik Tapi kendati begitu, dia tetap berlaku sebagai prajurit sejati yang taat kepada perintah Ki Dharma selalu berupaya melumpuhkan kekuatan musuh dengan kera membentuk pasukan kecil yang diambil dari perwira-perwira pilihan Mereka secara rahasia kerap kali mengganggu pusat-pusat kekuatan musuh Ketika pemerintahan berpindah dari Seng Prabu Surawisesa kepada Seng Prabu Ratu Dewata Sikap Raja ini amat kebalikan dengan yang lama Bila Seng Prabu Surawisesa bisa dikatakan gemar berperang Adalah Seng Prabu Ratu Dewata yang memiliki kegemaran mengurung diri di kuil bersama Wikwiku Istana Melihat kenyataan ini, Ki Dharma pun tetap tak puas dan tetap melakukan kritik Dikatakannya, Raja selalu lemah memimpin negara, padahal bahaya serbuan musuh tetap mengancam Dan terbukti ada penyerbuan besar-besaran ke pusat pemerintah, dilakukan oleh pasukan Banten Perang besar terjadi di alun-alun benteng luar Hanya karena kegagahan seribu perwira pengawal Raja saja istana tak berhasil ditembus Istana Raja, Kedaton Sri Bima Untarayana Madura Suradipati selamat dari serangan musuh Tapi ratusan perwira pilihan menjadi tumbal negara Ki Dharma Tunggara yang lolos dari maut, tidak mendapatkan penghargaan yang layak atas jerih payahnya mempertahankan istana Dia malah dicurigai oleh kalangan pejabat sebagai pengkhianat Mengapa dituduh pengkhianat tanya Ginggi heran? Itulah karena kepandayan Ki Guru Dharma meramal kejadian yang bakal berlangsung, kata Ki Ranggaguna Mulanya pejabat istana ragu akan kepandayan Ki Dharma ini Ketika naluri Ki Dharma mengatakan bakal adanya bahaya, hampir semua orang tak percaya Beberapa pejabat mengatakan, Ki Dharma hanya mengada-ada sebab benaknya selalu dirasuki hawa peperangan Sebagian lagi mengatakan mustahil ada penyerangan musuh ke pedalaman Selama berpuluh-puluh tahun, musuh memang tak pernah melakukan penyerbuan langsung ke pusat istana Pasukan Pakuan memang kerap kali gagal melakukan serangan ke pesisi rutara karena pasukan musuh di pantai memiliki senjata api bernama Meriam Namun juga sebaliknya, pasukan musuh tak berani mengejar sampai ke pedalaman sebab pasukan Pakuan lebih berpengalaman melakukan pertempuran di wilayahnya sendiri Namun hari itu kenyataan membuktikan lain Pasukan Banten ternyata berani menyerbu langsung ke pusat pemerintahan dan hampir-hampir berhasil merebut pusat pemerintahan Pakuan itu Ki Dharma tetap tak dipercaya memiliki naluri untuk meramal kejadian yang bersifat marah bahaya Dia dituduh sebagai perwira yang gila perang dan kesal melihat raja yang kerjanya mengurung diri di tempat suci Maka saking inginnya dipercaya bahwa negara selalu ada dalam bahaya perang Ki Dharma dituduh sengaja mengundang musuh agar segera terjadi pertempuran Tentu saja ini amat kebalikan dengan kejadian sebelumnya Kalau di zaman Seng Prabu Surawi sesaki Dharma dituding menolak perang Maka ketika di zaman Seng Prabu Ratu Dewata Malah dituduh perwira yang gila perang kata Kiranggaguna Benar-benar keliru, Gumam Ginggi kesal Tiga tahun sebelum Seng Prabu Ratu Dewata diganti oleh putranya Seng Ratu Sakti Ki Dharma mengundurkan diri dari semua kegiatan di Pakuan Dia melakukan pengembaraan kemana saja dan ketika itulah Ki Dharma mengambil murid sampai empat orang Kendati antara yang satu dengan yang lainnya memiliki masa yang berbeda Satu dengan lainnya tak pernah saling kenal, kecuali aku dan adikku saja, kata Ki Ranggaguna Dua murid terdahulu sudah berpisah dengan Ki Dharma lima tahun ketika aku dan adikku Ranggawi sesa diambil murid oleh Ki Guru, tuturnya Dan sesudah Ki Dharma melepas kalian tiga atau empat tahun baru Ki Dharma membawaku ke puncak Cakrabuana, kata Ginggi menjelaskan Ki Ranggaguna melengkapi ceritanya Ternyata katanya, sesudah Ki Dharma melepaskan masalah kenegaraan, urusan bukan bertambah ringan Mara bahaya bahkan datang lebih mengancam Ketika masih berada di istana, bahaya seberat apapun masih bisa ditanggulangi bersama para perwira lain Tapi sesudah Ki Dharma menjadi orang sipil, sudah tak ada lagi kawalan kekuatan lain di luar dirinya Pasukan musuh tahu betul, Ki Dharma perwira tangguh yang banyak merugikan musuh karena siasat perangnya Sekarang sesudah Ki Dharma tak memiliki pasukan, pihak musuh seperti berupaya untuk membalas dendam Ki Dharma dikejar-kejar tentara musuh bila pengembaraannya tiba di wilayah utara Semua perwira musuh bahkan seperti berlomba untuk menangkapnya Aku sendiri mengalaminya Ketika tengah bersama Ki Guru melakukan perjalanan di wilayah Caringin, kami dikepung pasukan Cirebon Ki Dharma banyak melakukan pembunuhan terhadap prajurit musuh Hanya anehnya, pihak Cirebon seperti tak berniat mengambil nyawa Ki Guru Sepertinya mereka hanya ingin menangkap saja Kalau tujuan mereka mengepung Ki Dharma untuk membunuhnya, hari itu tak mungkin kami berdua bisa lolos dari kepungan Kata Ki Rangga Guna bicara dengan ada heran Tidakkah mereka akan memanfaatkan tenaga Ki Dharma? Bukankah Ki Dharma dikenal musuh sebagai ahli siasat perang tanya Ginggi? Ki Rangga Guna termenung sebentar tapi kemudian mengangguk-angguk, bisa juga begitu, ucapnya pelan Jika begitu, barangkali Ki Dharma tidak dianggap musuh besar bagi pasukan Cirebon kata Ginggi Ki Rangga Guna terdiam Entahlah, aku tak bisa merabah-rabah maksud sebenarnya dari pihak musuh Yang jelas, setiap kami bertemu dengan pihak musuh, selama itu pula kami dikejar dan dikepung Aku dan Ki Guru dalam upaya membuka kepungan terpaksa harus melakukan pembunuhan Nah, kalau ternyata kami ternyata selalu membunuh, apakah mereka tetap akan menarik Ki Guru sebagai sekutunya tanya Ki Rangga Guna? Ginggi tak bisa memberikan komentarnya Yang jelas, hidup Ki Dharma semakin sulit sesudah dia berhenti dan mengundurkan diri dari istana Pihak yang ditinggalkan seperti merasa tak senang, bahkan lebih dari itu mereka seperti merasa dikhianati Puncak marah bahaya bagi Ki Guru Dharma ketika pucuk pemerintahan di Pakuan dipegang oleh Seng Prabu Ratu Sakti yang kini memerintah Seng Prabu Ratu Sakti bahkan lebih keras dari Raja-Raja sebelumnya Pakuan langsung mengumumkan bahwa Ki Guru Dharma itu seorang pengkhianat yang berbahaya bagi negara Barang siapa menemukannya mati atau hidup akan diberi hadiah, kata Ki Rangga Guna Melihat bahaya seperti ini, Ki Guru Dharma menyuruh kami berpencar saja dan jangan sekali-kali mengaku sebagai murid Ki Dharma Ki Guru Dharma nampak agak kecewa dengan kepemimpinan Raja yang sekarang Bukan karena Seng Prabu Ratu Sakti berniat akan membunuhnya, tapi yang mengecewakan Ki Guru, karena Raja yang sekarang bertindak keras terhadap rakyat Barang siapa ketahuan tak mentaati kebijaksanaannya, mereka akan ditindak Itulah sebabnya, di beberapa daerah timbul pemberontakan, kata Ki Rangga Guna Ginggi menunduk mendengar ucapan Ki Rangga Guna Aku memang bukan muidnya, Paman, Gumam Ginggi Ki Rangga Guna pun menghela nafas Entah apa sebabnya Ki Guru Dharma tidak mengangkat atau mengakuimu sebagai muridnya yang syah Tapi apapun yang terjadi, kenyataannya Ki Guru memberikan berbagai ilmu kepandayan kepadamu Berarti kau harus mengakuinya sebagai guru, anak muda, kata Ki Rangga Guna Ginggi mengangguk tanda setuju Barangkali hatiku pun sudah mengakuinya, Paman Kalau tak begitu tak nanti aku mau melaksanakan amanatnya, kata Ginggi Ki Rangga Guna menoleh Aku harus mencari keempat muridnya dan aku harus mengikuti petunjuk para muridnya dalam upaya membela rakyat pajajaran dari tekanan raja, kata Ginggi menatap Ki Rangga Guna Yang ditatap hanya termenung lesu Sekarang aku sudah bertemu denganmu Mungkin kau tahu, apa yang harus aku lakukan seperti kehendak guru, kata Ginggi Ki Rangga Guna masih nampak diam, sehingga Ginggi perlu berkata sekali lagi Entahlah anak muda Aku sendiri pun bingung memikirkannya, kata Ki Rangga Guna pada akhirnya, sehingga membuat heran Ginggi Ki Rangga Guna bangun dari duduknya Dia berdiri berpangku tangan Matanya memandang ke pedataran di bawah bukit Pedataran itu amat luas Beberapa terdiri dari rawa-rawa, beberapa bagian lagi hanya berupa semak dan tumbuhan perlu Ada sekelompok burung Bangau terbang di atas herawa Sesekali mereka menukik menusuk permukaan air rawa dan terbang lagi sesudah paruhnya mengapit ikan kecil Senja jatuh di pajajaran Sebelum aku dilepas, Ki Guru memang memberikan amanat serupa Tapi kau lihatlah, bagaimana kesanmu melihat adikku Ki Rangga Wisesa Membuatku malu saja, gumamnya sedih Dia pandang lagi bongkahan-bongkahan reruntuhan gua kapur Ki Rangga Wisesa ada di sana, mungkin terkubur untuk selama-lamanya Aku juga amat menyesalkan kejadian ini, Paman Tapi, mengapa hal ini bisa sampai terjadi? Tanya Ginggi Adik kembarku tersiksa oleh perasaan iri dan sakit hati Kami berdua dulu adalah rakyat kerajaan Telaga Ketika Telaga diperangi Cirebon, keluarga ku termasuk orang Telaga yang menolak masuk keyakinan baru Maka terjadi peperangan dan kami ada di pihak yang kalah Kami dua saudara kembar melarikan diri dan akhirnya diambil murid oleh Ki Guru Dharma Namun selama Ki Guru memberi pelajaran, dia mendapatkan perbedaan sikap pada kami berdua Entah perangai apa yang terdapat pada adikku Yang jelas, Ki Guru nampaknya lebih mempercayai ku ketimbang adikku Bila ada sesuatu yang harus dirundingkan, maka Ki Guru merundingkannya denganku Bila Ki Guru memerintahkan sesuatu yang dianggap penting, maka hanya akulah yang ditugaskan Dan secara diam-diam, Ki Guru memberikan ilmu yang tak diberikan kepada adikku Aku heran dan tak enak dengan perlakuan ini Maka aku tanyakan kepada Ki Guru, tapi dia hanya berkata bahwa kelakpun aku akan tahu Secara diam-diam, ilmu yang didapat dari Ki Guru aku sampaikan dan latihkan kepada adikku Tapi adikku bukannya berterima kasih, tapi malah memendam kemarahan Sampai pada suatu saat kami berpisah, rasa sakit adikku tak terobati lagi, kata Ki Ranggaguna Dan rasa sakit hati ini dialampiaskan dengan melakukan serangkaian kejahatan Mencuri mayat bayi dan memperkosa wanita, kata Ginggi Ki Ranggaguna menundukan muka Barangkali mencuri mayat bayi dan memperkosa gadis bukan maksudnya berbuat kejahatan, kata Ki Ranggaguna Ginggi mengerutkan dahi Ya, itu pengakuan adikku Dia melakukan itu karena keperluan tertentu Kerap kali dia memperkosa gadis, bukan karena diagila perempuan Tapi karena ingin menyempurnakan ilmu sihir yang tengah dia pelajari Begitupun halnya dengan pencurian mayat bayi Semua dilakukan bagi penyempurnaan ilmu sesatnya itu, kata Ki Ranggaguna Kesalahannya memang terletak padaku dan Ki Guru Kami telah membuat dia sakit hati Dan agar dia memiliki kepandayan yang sekiranya bisa mengalahkan aku Dia kerjakan care apa saja, termasuk mempelajari ilmu sesat Ungkapnya Ya, Ki Ranggawi sesa ingin membalas dendam padamu, Paman Terbukti, selama ini dia pergunakan namamu dalam melakukan kejahatannya sehingga semua orang mengejarmu, kata Ginggi Ki Ranggaguna mengangguk-angguk mengiakan Tapi kalau benar yang kau tak bersalah, mengapa setiap kau dikejar dan dikeroyok kau tak pernah menerangkan hal yang sebenarnya? Percuma, sebab persamaan wajah kami menyulitkan sanggahanku Semua orang tak mau percaya bila aku memungkirinya Maka tak ada jalan lain selain aku menangkap adikku sendiri Sekarang adikku sudah mati dan tak akan berbuat kejahatan lagi Tapi kedudukanku tetap tak berubah, namaku tetap jelek Dengan kematian adikku, aku semakin tak mungkin membuktikan bahwa diriku tak bersalah, kata Ki Ranggaguna Aku menyesal dengan kematian adikku Seharusnya dia tak perlu mati Orang berlaku jahat bukan karena badannya, tapi karena pikirannya yang sedang sakit Jadi untuk memberantas kejahatan, sebetulnya bukan membunuh orangnya tapi mengobati jiwanya itu, kata Ki Ranggaguna mengeluh Engkau tidak membunuh saudaramu, paman kata Ginggi menghibur Tapi Ki Ranggaguna tetap sedih dengan peristiwa ini Menjelang siang hari perut Ginggi terasa lapar Meniru burung bangau, kedua orang itu mencoba mencari ikan di rawa-rawa Tidak begitu sulit, sebab dengan kepandaian mereka, ikan-ikan di rawa serasa begitu mudahnya ditangkap Di tepi bukit mereka membakar ikan gabus atau bogu Makan tanpa banyak bicara karena Ki Ranggaguna nampaknya masih diliputi kesedihan oleh kematian saudara kembarnya Sesudah rasa lapar di perutnya menghilang, Ginggi kembali bertanya perihal rencana selanjutnya Terutama yang erat kaitannya dengan tugas yang dibebankan Ki Dharma Namun untuk yang kesekian kalinya Ki Ranggaguna hanya mengeluh Berpayah-payah aku mencari murid-murid Ki Dharma, sudah tiga orang aku temukan Tapi nyatanya tak seorang pun yang membuatku percaya, kata Ginggi pada akhirnya Ki Ranggaguna menatap Ginggi dengan penuh perhatian Siapa yang kau temukan selain kami berdua, anak muda tanya Ki Ranggaguna penuh minat Aku temukan juga Ki Banaspati Ki Banaspati, itulah murid pertama Ki Guru Tolong pertemukan aku, sebab selama ini aku belum pernah bersua kata Ki Ranggaguna Giliran pemuda ini yang kini menunduk lesu Kau seperti tak berselera memperbincangkan Ki Banaspati, anak muda, kata Ki Ranggaguna penuh selidik Ya, kau akan mudah menemukan Ki Banaspati, paman Dia orang berpengaruh Paling tidak di wilayah Kandagalan Tesagarah Rang, kata Ginggi sambil termangu-mangu Ki Ranggaguna terus mengamatinya Dia jadi orang berpengaruh tanya Ki Ranggaguna penuh perhatian Betul, ujar Ginggi Tapi aku heran, mengapa paman belum pernah bertemu, ataupun mendengar perihalnya? Kalau aku pernah tak tahu, itu wajar, sebab sejak kecil aku hanya bersama Ki Dharma di puncak gunung yang sunyi Tapi kau lain lagi Kau tak pernah hidup menyepi dan pekerjaanmu tentu berkelana, kata Ginggi Ki Ranggaguna menangguk-angguk Benar, selama ini aku berkelana, tapi aku pergi jauh dari pajajaran Biar nanti aku ceritakan perihalku Sekarang lebih baik kau terangkan Ki Banaspati, kata Ki Ranggaguna mendesak Hampir putus asa Dengan perasaan enggan, terpaksa pemuda itu menerangkan perihal Ki Banaspati, termasuk penilaian dirinya terhadap orang itu Dengan panjang lebar Ginggi menerangkan betapa Ki Banaspati telah jadi orang terpandang Dipakuan sebagai pembantu utama Muhara, petugas penarik pajak negara Juga di wilayah Kandagalante Sagarah Rang, menjadi semacam penasihat Kandagalante itu Dikatakannya pula, betapa sebetulnya dia merasa curiga akan tindak tanduk Ki Banaspati sebab seperti menyembunyikan suatu misteri Ki Banaspati mengatakan bahwa selama ini dia tetap setia kepada amanat Ki Dharma dalam perjuangan membela rakyat Tapi aku pikir, cita-citanya terlalu jauh Yang dimaksud perjuangan demi kepentingan rakyat olehnya adalah berupaya membentuk satu kekuatan untuk menjatuhkan raja Dan kemudian kelak akan digantikan olehnya kata Ginggi Mendengar penjelasan ini, Ki Rangga guna termenung Beberapa kali alisnya nampak berkerut Beberapa kali pula nampak matanya kian menyipit Dan sambil berpangku tangan, sesekali dia berjalan ke kiri, sesekali berjalan juga ke kanan Ini pemberontakan namanya gumamnya agak keras Pemberontakan? Ya, melawan pemerintahan yang sah adalah pemberontakan namanya Orang yang memberontak selalu mempunyai nama buruk, kata Ki Rangga guna Sekalipun bertujuan membela rakyat, paman tanya Ginggi Ditanya demikian, Ki Rangga guna termenung Entahlah, mungkin benar ia berjuang demi rakyat, kata Ki Rangga guna Tapi tak kurang yang berdalih demi kepentingan rakyat Padahal rakyat sebenarnya hanya dianggap modal untuk melicinkan cita-cita pribadinya, kata Ki Rangga guna lagi Aku mengkhawatirkan, itu yang menjadi tujuan sebenarnya dari Ki Banaspati Dia bermain api Mencoba membujuk dan mempengaruhi kandagalan T. Sunda Sembawa agar berambisi merebut tahta Tapi yang sebenarnya Ki Sunda Sembawa dikendalikan untuk kepentingan Ki Banaspati itu sendiri Kata Ginggi memperkirakan siasat Ki Banaspati Benar-benar berbahaya bila begitu Ki Rangga guna berseru saking terkejutnya mendengar penjelasan itu Ya, dan ini mengecewakan Semuanya, semuanya, gumam Ginggi dengan nada keluhan Mereka terdiam sejenak, sepertinya tengah asik dengan lamunannya masing-masing Namun kemudian, terdengar kekeh Ki Rangga guna Suara tawa penuh kepahitan Mendengar tawa ini, Ginggi berjengkat dan berdiri Aku mau pulang ke puncak Cakrabuana Kata pemuda itu pendek Ki Rangga guna menatap pemuda itu dengan pandangan kosong Bagaimana dengan amanat Ki Guru tanyanya? Ya, aku ingat betul Jangan kembali sebelum tugas selesai Jawab Ginggi teringat kembali pesan Ki Dharma Ya, itu juga yang dikatakan Ki Guru padaku Sekarang aku tak mau pulang Ya, mungkin tak bisa pulang karena engkau tak mau melaksanakan perintah gurumu Kata Ginggi ketus dan akan segera beranjak pergi Lantaskah sendiri pulang untuk apa? Anak muda tanya Ki Rangga guna Sekarang ada yang lebih kupikirkan ketimbang urusan besar yang aku sendiri tak sanggup mengerjakannya Berita yang disampaikan Ki Rangga wisasa amat merisaukan diriku Malam ke-12 perjalanan bulan ke-6 Aku ingat kembali Sehari sebelumnya Ki Dharma memerintahkan aku supaya pergi Kalau benar malam ke-12 itu hari penyerbuan Cirebon dan pakuan ke puncak Cakrabuana Aku berdosa kepada Ki Dharma Dia ku biarkan menghadapi mara bahaya sendirian Sedang aku, sedang aku, pemuda itu tak melanjutkan omongannya Kau tak berdosa Bahkan Ki Dharma sendiri yang akan merasa berdosa bila membiarkan kau terlibat bentrokan di puncak Dia mengorbankan engkau yang belum tahu permasalahan sebenarnya Kata Ki Rangga guna dengan nada sedih Bukan itu yang kupikirkan teriak ginggi benci kepada jalan pikirannya sendiri Ya, dia membenci dirinya sendiri Ketika Ki Dharma tengah menghadapi mara bahaya Bukankah dia sedang asik masuk bersama Nyisantimi di bukit kecil desa Cae Terbayang ketika itu, Ki Dharma di puncak Cakrabuana tengah bergumul mempertahankan nyawa Sedangkan dia bergumul mempermainkan brahi Aku berdosa, kutuknya dalam hati sambil menggetahubun-ubunnya sendiri Ki Guru tahu, mana kepentingan yang harus dia jaga Membiarkan engkau terlibat urusan di puncak Berarti memutuskan perjuangan dan cita-citanya membela pajajaran Sebab kalau kau ikut menjadi korban di puncak Cakrabuana bersamanya Putus pula lah cita-citanya Kata Ki Rangga guna meyakinkan Tapi tetap saja dengan suara yang terdengar pilu Apa bedanya dengan sekarang? Toh biarpun aku selamat Tetap saja tak bisa melaksanakan amanatnya Orang-orang yang sengaja aku hubungi seperti apa Kata perintah Ki Dharma Tidak satu pun yang membuatku lega Barangkali Ki Dharma pun akan kecewa bila dia masih hidup teriak Ginggi kesal Plak Ki Rangga guna melayangkan telapak tangannya menempeleng Ginggi Pemuda itu langsung terjajar dan menimpa bongkahan-bongkahan batu kapur Tidak menderita luka Tapi Ginggi terkejut setengah mati Sebab dia tak menyangka sama sekali bahwa Ki Rangga guna akan menyerang secara tiba-tiba Ayo, bunuhlah aku Paman Kepandayanmu jauh lebih tinggi ketimbang aku Tapi aku tak malu mati kendati belum menunaikan tugas Beda sekali dengan kau Paman Hidup dengan memiliki kepandayan Tapi tak pernah memanfaatkan kepandayan itu sendiri Untuk membalas kebaikan gurumu Teriak Ginggi marah dan kesal Kau manusia tolol tapi sombong Kini Ki Rangga guna balas membentak Dia menghambur ke arah Ginggi dan pemuda itu meramkan mata Sepertinya pasrah untuk mati hari itu Tapi Ki Rangga guna tak melancarkan pukulan Kecuali meraih pakaian pemuda itu di bagian dada Dan mengangkatnya tinggi-tinggi Ocehan-ocehanmu serasa menghina dan merendahkan aku Anak Dungu Sangkamu, kau ini apa? Apa saja yang kau lakukan sejak turun gunung selain mencari-cari kami? Dan apakah kau tahu Apa sebenarnya yang aku lakukan selama belasan tahun mengembara? Dengarlah anak picik Belasan tahun aku melaksanakan perintah Ki Guru Belasan tahun aku dikejar dan diburu oleh siapa saja karena aku murid Ki Dharma Aku juga dituding pengkhianat Semua yang ada hubungan dengan Ki Dharma sama diperlakukan sebagai pengkhianat Kau dengar itu? Hai manusia tak punya guna teriak Ki rangga guna menunjuk-nunjuk hidung pemuda itu dengan tangan kanan Dan tangan kirinya masih mencengkram pakaian ginggi Pekerjaan yang engkau laksanakan tak seberapa Demikian juga penderitaanmu Tapi kau berani mengeluh bahkan menyesali tindakan orang lain Seolah-olah tindakanmu bagus dan berarti bagi Ki Guru Kau sesali pula tindakan Ki Banaspati Padahal sejelek apapun dia bekerja Poh dia sudah melakukan sesuatu untuk berupaya mengubah keadaan di pajajaran Huh, dasar bocah cengeng teriaki rangga guna geram Tubuh pemuda itu dia lontarkan dan untuk yang kedua kalinya menimpa bongkahan batu kapur Ginggi menjerit dan melolong-lolong Bukan rasa sakit di punggung karena dua kali menimpa bongkahan batu kapur Tapi rasa sakit yang ada di hatinya Benarkah dia manusia tak ada guna dan kerjanya menuding keburukan orang lain saja? Ginggi menjambak-jambak rambutnya untuk mengimbangi rasa sakit di hatinya Ya, betul paman Aku manusia tiada guna Aku tak punya harga diri Aku tak punya rasa malu Oh, aku harus mati karena ini teriaknya sambil mengangkat sebongkah batu untuk kemudian ditimpakan ke kepalanya Kirangga guna sudah menggerakkan sepasang tangannya dan mendorong benda berat itu jauh-jauh Hektometer, enak saja bunuh diri Bila kau bunuh diri, kau adalah orang licik dan pengecut Merasa diri tak ada harganya tapi bukan berusaha mendapatkan harga diri itu Melainkan akan lari dari tanggung jawab pomel Kirangga guna kesal Aku bodoh Aku tak punya kemampuan Bagaimana mungkin bisa melakukan sesuatu yang berarti tanya Ginggi mengeluh? Kalau kau sudah punya pertanyaan seperti itu, maka sebetulnya sudah didapat jawabannya Agar kau mampu melakukan sesuatu, maka belajarlah untuk mampu melakukan sesuatu Banyak care untuk meraihnya yaitu dengan memiliki kemauan untuk belajar Ingin pandai berenang, belajarlah pada itik Ingin pandai terbang, belajarlah pada burung Asal kau sanggup memilih guru yang tepat dan sanggup belajar dengan keras Tak ada sesuatu yang tak bisa kau kerjakan Termasuk melaksanakan amanat dan perintah Ki Guru Dharma kata Kirangga guna Ginggi menunduk lesum mendengar perkataan Kirangga guna ini Dan Kirangga guna terus berkata-kata sambil berdiri membelakangi dan berpangku tangan Jangan menganggap aku juga tak sedih dengan berbagai peristiwa yang terjadi di sekeliling ini Kau lihat adikku, dia begitu jahatnya, begitu memalukannya Dia orang putus asa Ada rasa sakit hati terhadap perlakuan di sekelilingnya Dia sakit hati terhadap guru Dia pun sakit hati terhadap situasi negara Akhirnya frustrasi dan mengacuhkan etika hidup Kalau kita ikut tenggelam terbawah hanya pengaruh-pengaruh yang mengungkungi hidup Maka kita pun tak ada beda dengan yang lain Sama tak ada guna dan sama memalukan Padahal Ki Guru Dharma sudah memberikan amanatnya yang kesemuanya harus kita junjung tinggi Kata Ki Rangga Guna Ginggi menunduk lama sekali Namun pada akhirnya dia mengangguk-angguk tanda mengerti akan ucapan Ki Rangga Guna Maafkan kedunguanku, Paman, kata Ginggi pada akhirnya Nah, bagus bila begitu Meminta maaf berarti akan berusaha memperbaiki sesuatu yang keliru Aku senang mendengarnya anak muda, kata Ki Rangga Guna pada pemuda itu Sekarang, apa yang harus aku lakukan dalam memenuhi amanat Ki Dharma Tanya Ginggi membenahi pakaian yang awut-awutan dan mulai duduk dengan benar Kembali Ki Rangga Guna menghala nafas Sesuatu yang sebetulnya Ginggi tak senang dan yang telah membuatnya tadi uring-uringan Dan perasaan pemuda ini sebetulnya terasa benar oleh Ki Rangga Guna Setiap kau tanya itu aku mengeluh Tapi bukan berarti aku ingin menghindar dari pertanyaan itu, anak muda, kata Ki Rangga Guna Ginggi mengarahkan matanya ke tempat lain setelah merasa isi hatinya terabah oleh Ki Rangga Guna Begitu beratnya amanat Ki Guru itu, kata Ki Rangga Guna Dikatakannya, dulu tugas yang diberikan Ki Dharma terhadapnya Juga terhadap ketiga muridnya lebih terarah dan jelas Semuanya harus memperhatikan nasib rakyat dari tekanan Seng Prabu Ratu Sakti Seng Prabu Ratu Sakti ini selalu bertindak keras Mudah menghukum siapa saja yang dianggapnya bersalah Dan karena negara butuh biaya besar untuk mengembalikan kekuatannya seperti masa-masa silam Seng Prabu terpaksa menarik pajak tinggi kepada rakyat Akibatnya hidup rakyat cukup menderita Kendati hasil ladang melimpah, hasil sungai pun tak pernah surut Tapi rakyat tak pernah kaya sebab hasil pekerjaannya banyak disedot untuk kepentingan negara Selakanya, tak semua harta rakyat masuk ke lumbung negara dan digunakan untuk kepentingan negara Tapi akibat kebijaksaan raja dalam menarik pajak Banyak pejabat berbuat serong, mendompleng kepada kebiasaan raja Semakin jauh dari pusat kekuasaan, penyelewengan semakin tak terkontrol Bila di wilayah-wilayah yang dekat ke pusat pemerintahan Rakyat disedot untuk membantu menegakkan kembali kebesaran negara Maka di wilayah yang jauh dari pusat Rakyat disedot untuk kepentingan pejabat yang memperkaya diri sendiri Kata Kirangga Guna Bersama adik kembarnya, Kirangga Wisusa Tahun-tahun pertama dilepas Ki Guru Dharma Langsung terjun melaksanakan amanat guru Kedua orang itu selalu berusaha mengacaukan petugas seba Mereka sering merebut barang-barang yang sudah dikumpulkan petugas Untuk kemudian diberikan kepada rakyat lagi Malah kedua orang kembar itu tak segan-segan melakukan pencurian kepada harta milik pejabat Yang diduga kekayaan pribadinya diambil dari kerja tak benar Kesemuanya dikembalikan kepada rakyat Tapi tindakan ini terlalu kasar dan terlalu berani Ini adalah pekerjaan yang penuh risiko Sebab bila terpergok, mereka diburu dan dikejar Kami akhirnya menyesal sendiri berbuat seperti itu Sesudah kami diketahui bahwa kami berdua murid-murid Ki Dharma Pasukan Pakuan memburu kami sebagai pemberontak dan penjahat Ki Dharma juga semakin populer di Pakuan sebagai penjahat dan perampok Yang memerintahkan murid-muridnya berbuat kejahatan kepada negara Kata Kirang Gaguna Menurutnya, sesudah dikejar dan diburu serta dituduh pemberontak dan penjahat Hidup keduanya menjadi tak tenang lagi Sebab akhirnya rakyat pun ikut membenci dan memusuhinya juga Situasi semakin menghimpit mereka Dan di saat itulah hubungan saudara kembar menjadi pecah Adiku mulai lelah dengan pekerjaannya sebab katanya tak pernah menguntungkan dirinya Yang lebih parah dari itu, adiku menjadi benci terhadap Ki Guru Hanya karena keinginan Ki Guru katanya yang menyebabkan hidupnya terombang ambing Dan selalu menghindar dari perburuan pasukan Pakuan Kata Kirang Gaguna Akhirnya kami bertengkar Satu menyalahkan Ki Guru, satunya membela Ki Guru Kataku, perintah Ki Guru tak salah Yang salah, kitalah sebagai pelaksana Mengapa memilih siasat kasar dan terlalu berani seperti itu Adiku marah besar padaku Katanya, aku membela Guru Wajar karena disayang Tapi dia Menyalahkan Guru juga wajar karena tak diperhatikan Akhirnya kami pilih jalan sendiri-sendiri Kata Kirang Gaguna Tapi benar kebijaksanaan Ki Guru Ujarnya, mengapa dia tak memberikan perhatian yang sama kepada saudara kembarku Karena Kirang Gawisesa memiliki kelemahan batin Iri, benci dan selalu menyalahkan tindakan orang lain Merupakan sisi lain dari kelemahan adiku Tapi sisi lainnya, kelemahan itu adalah sesuatu yang amat berbahaya Dia punya sikap tak acuh akan penilaian orang lain terhadap dirinya Asalkan dia senang melakukannya, kendati orang lain menganggapnya salah Maka dia lakukan seenak perutnya sendiri Kau sudah tahu bukan, betapa selama ini dia melakukan kejahatan dan menimpakan kelakuannya padaku Sehingga akhirnya akulah yang dikejar-kejar Kata Kirang Gaguna Ginggi terkesiap sendiri mendengar kalimat-kalimat akhir dari Kirang Gaguna ini Katanya adik kembarnya punya kelemahan yang amat membahayakan Bahwa selalu bersikap tak acuh terhadap penilaian umum Kendati orang lain menganggapnya salah Bila dia senang melakukannya, maka dia lakukannya pula Ini mengingatkan kepada sikap hidupnya tempoh hari Bukankah dia pun pernah berprinsip seperti itu Tak acuh terhadap penilaian orang lain? Ginggi bergidi kalau berkhayal Bagaimana kalau dia melakukan tindakan berbahaya dan merugikan orang lain hanya karena tak menggubris penilaian umum? Sesudah aku berpisah dengan saudara kembarku Maka segala sesuatu yang akan aku lakukan mengandalkan jalan pikiran dan gagasan sendiri saja Kata Kirang Gaguna melanjutkan perkataannya Menurutnya, pemerintah Pakuan membuat kebijaksanaan menghimpun kekayaan rakyat untuk mengembalikan kejayaan negara Karena negara ada dalam keadaan genting Dulu kekayaan negara lebih dititikberatkan kepada hasil perdagangan antarbangsa melalui pelabuhan Kalapa dan wilayah pantai-pantai lainnya Tapi sekarang sesudah wilayah utara dikuasai Banten dan Cirebon Pakuan sudah tak bisa melakukan hubungan dagang lagi dengan negeri seberang Maka aku pikir, penyebab dari kesemuanya adalah negara-negara yang telah menggempur dan merebut wilayah-wilayah penting tersebut Mereka lah yang aku anggap salah Maka kesanalah perhatianku sekarang, kata Kirang Gaguna lagi Dan karena tinggal di wilayah pajajaran dia selalu dikejar dan diburu Maka Kirang Gaguna segera pergi ke wilayah utara Kerap kali dah menyusup ke wilayah musuh Dengan mengambil risiko tinggi Kirang Gaguna menyerang pusat-pusat pertahanan Banten dan Cirebon Para perwira pajajaran adalah orang-orang tangguh dalam perkelahian Ilmu mereka tinggi-tinggi Tapi bila harus menyerbu ke utara, mereka tak sanggup Pasukan Banten dan Cirebon di wilayah itu berhasil merebut berbagai senjata api yang dulu dikuasai teman dagang Pakuan Yaitu bangsa-bangsa seberang lautan Ada beberapa senjata api bernama Meriam Dan orang Pakuan takut menghadapinya, kata Kirang Gaguna Meriam Ginggi bergumam, heran mendengar benda tersebut Kirang Gaguna menyebutnya sebagai senjata api Tapi bagaimana rupanya dan sejauh mana kedasyatannya, Ginggi tak bisa membayangkan Meriam benar-benar dasyat Dia terbuat dari besi baja, bermoncong serta bulat hampir sebesar batang kelapa Kalau disulut api, moncong Meriam yang sudah diisi peluru akan melontarkan peluru tersebut yang kelak berubah menjadi bola api amat besar Para perwira Pakuan sepandai apapun berkelahi, tidak akan sanggup mempergunakan kepandainya sebab keburu dihadang lontaran peluru Peluru bola api itu terlontar ratusan bahkan ribuan di pajauhnya Bisa kau bayangkan anak muda, sebelum para perwira dan para jurut Pakuan berhadapan dengan musuh, mereka sudah dihantam bola-bola api Banyak yang mati atau luka-luka berat karena bola api sanggup meledak dan mengoyak-ngoyak tubuh orang yang diserang Satu terjangan bola api sanggup membunuh peluhan bahkan ratusan penyerang Orang Pakuan kewalahan menghadapinya, anak muda, kata Kirang Gaguna Ginggi melongo dan terkadang meleletkan lidah saking herannya mendengar kisah kehebatan senjata terbuat dari gelondongan besi baja itu Benda aneh itu benar-benar sakti sekaligus mengerikan dan kejam, paman, kata Ginggi masih diliputi keheranan Tapi aku berusaha melumpuhkan senjata-senjata itu, kata Kirang Gaguna, dan aku bertekad begitu Secara diam-diam aku menyelundup ke pelabuhan Kalapa Aku mencoba naik ke kapal milik pasukan Banten atau Cirebon Aku coba jatuhkan benda jahat itu ke laut Kalau senjata itu berada di benteng pelabuhan, maka aku coba rusakan dengan Caroline, kata Kirang Gaguna Ginggi puas mendegarnya Seolah-olah benar musuh akan segera lemah karena sejumlah meriam dilumpuhkan Kirang Gaguna Aku berhasil melumpuhkan senjata berat itu Tapi ternyata masih lebih banyak lagi benda yang sama dikawal dan dilindungi keamanannya Bila aku harus merusak benda itu, maka sebelumnya aku harus melakukan perkelahian terbuka dengan pihak musuh Dan sesudah satu dua senjata ganas itu aku lumpuhkan, mereka menjadi tahu bahwa aku mengarahkan penyerbuan untuk melumpuhkan meriam Akibatnya, penjagaan mereka terhadap benda berbahaya itu semakin ditingkatkan, sehingga aku tak mungkin lagi mengganggunya Sampai pada suatu saat, aku masuk ke dalam perangkap mereka Aku dikepung untuk ditangkap hidup-hidup atau dibunuh sekalian Beruntung aku bisa lolos dari kepungan dengan jalan menerjunkan diri ke tengah laut Selama bertahun-tahun aku hanya bersembunyi di pulau-pulau kosong jauh di seberang pelabuhan Kalapa Aku bahkan terputus dari dunia luar dan tak tahu perkembangan pajajaran selanjutnya Sampai pada suatu saat aku bisa mendarat kembali ke pulau besar ini Aku tadinya akan berusaha mencari dua murid Ki Guru Dharma yaitu Ki Banaspati dan Ki Bagus Seta yang tak pernah aku kenali baik wajah ataupun pekerjaannya Baru hari ini saja melalui kau aku bisa tahu Ki Banaspati Selama ini terpaksa aku harus main sembunyi karena aku tetap dikejar dan diburu Apalagi ketika aku diributkan tukang perkosa gadis, kata Ki Rangga Guna setengah mengeluh Ginggi menarik nafas berat mendengar kisah Ki Rangga Guna Pantas saja dia marah besar ketika Ginggi merasa kecewa terhadapnya Sebab menurut hematnya, Ki Rangga Guna sudah benar-benar melaksanakan tugas yang dibebankan Ki Dharma dengan berat dan penuh penderitaan Maafkan aku kalau begitu, Paman, kata Ginggi menunduk malu Sudahlah, sebab hanya karena kita menyadari berbuat salahlah kita jadi tahu mana yang benar, kata Ki Rangga Guna sambil mengajak pemuda itu meninggalkan perbukitan Kapur Kedua orang itu turun berkelok-kelok menuruni bukit Sebelumnya Ki Rangga Guna lama menatap ke arah bongkahan-bongkahan batu Kapur yang menimbun menutup lubang gua Kasihan saudara kembarku Semoga yang mengampuni dosamu, Gumam Ki Rangga Guna Dia mengucapkan doa sebelum benar-benar pergi meninggalkan tempat itu Aku akan kembali ke puncak Cakrabuana untuk melihat nasib Ki Dharma Engkau akan kemana, Paman, kata Ginggi ketika sudah sampai di sebuah dataran rendah Engkau jangan mudah digoncang kesedihan anak muda Kesedihan berlebihan hanya akan membuat tumpul pikiran saja, kata Ki Rangga Guna Tapi aku selalu ingat Ki Dharma, aku khawatir akan nasibnya, kata Ginggi Aku muridnya, aku juga sama khawatir akan nasib Ki Guru Tapi bila kita pulang ke Cakrabuana, hanya akan mengulur-ngulur perintah guru saja Dan dia akan marah sekali, kata Ki Rangga Guna Peristiwa penyerbuan ke puncak Cakrabuana bila benar dilakukan, itu terjadi hampir lima bulan lalu Kita tak akan bisa mengubah atau mempengaruhi kejadian yang sudah berlangsung Bila Ki Guru tewas dalam penyerbuan itu, kita tak bisa menolongnya Ki Guru orang yang tak senang diperhatikan secara berlebih Mati untuk sesuatu kepentingan yang lebih besar, buatnya bukan soal Itulah sebabnya Ki Guru memaksamu meninggalkan puncak Ki Guru merasa lebih penting menyuruhmu pergi bergabung dengan kami ketimbang menahanmu tinggal di puncak Hanya sekadar membantunya menyelamatkan diri dari serabuan musuh Engkau harus selamat sebab diharapkan bisa melanjutkan perjuangannya Anak muda, kata Ki Rangga Guna menyeka keringat yang membasahi seluruh wajahnya Ginggi menunduk dan mengatupkan kedua matanya Hatinya pedih sekali bila ternyata benar Ki Dharma tewas dalam peristiwa penyerbuan ke puncak Aku berdosa, aku berdosa, keluhnya, sebab setiap kali teringat kematian Ki Dharma Selalu juga terbayang perbuatan mesumnya dengan nyisan timi Peristiwa mesum itu mungkin hampir bersamaan waktunya dengan hari-hari penyerbuan orang-orang pakuan Atau juga orang-orang cirebuan ke puncak cakrabuana Sudahlah teriak Ki Rangga Guna kesal melihat kecengengan Ginggi Ki Guru menyuruhmu turun untuk menemui kami dan minta petunjuk perihal tugas-tugas selanjutnya Sekarang kau sudah bisa bertemu denganku Mari kita atur dan bagi tugas dalam melaksanakan perintah Ki Guru, lanjutnya Ginggi segera menepis pikiran-pikiran sedihnya Dia menganggu keras berdiri menghadap ke arah Ki Rangga Guna Aku siap menerima perintahmu, Paman katanya Bagus kata Ki Rangga Guna gembira Dan lelaki setengah baya itu mulai mengatur-atur tugas Engkau harus melanjutkan perjalanan menuju Pakuan Kata Ki Rangga Guna Dan aku akan menuju Sagarah Rang, lanjutnya lagi Ki Rangga Guna mengatakan, Kepakuan amat penting Sebab harus meneliti pusat perkembangan pemerintahan ini Aku akan sulit menembus Pakuan Sebab semua perwira kerajaan sudah diperintahkan menangkapku hidup ataupun mati Hanya engkau seorang murid Ki Guru Dharma yang belum mereka kenal Tapi hati-hati, disana kau jangan sekali-kali membuka diri Jangan sampai dirimu diketahui orang lain punya hubungan dengan Ki Guru Dharma Kata Ki Rangga Guna Ginggi mengangguk-angguk Aku sendiri akan menyelidiki kegiatan Ki Banaspati Aku juga harus tahu apa yang sebenarnya dia lakukan Apakah benar kegiatannya untuk kepentingan rakyat Ataukah hanya sekadar memenuhi ambisi pribadinya belaka? Kata Ki Rangga Guna Bagaimana kera mengetahuinya? Paman tanya Ginggi Dan Ki Rangga Guna merenung dalam Sulit menebak isi hati orang Sesulit mencari ujung langit Kata Ki Rangga Guna tersenyum dengan bibir terkatup rapat Yang berjuang ingin merebut kekuasaan Dia mengusung alasan demi rakyat Begitupun yang tengah berkuasa Dia memimpin negara demi rakyat Seng Prabu Sakti bersikap keras terhadap rakyat tetap dengan alasan demi rakyat jua Dia inginkan rakyat yang taat kepada raja Mentaati keinginan raja berarti mentaati keinginan negara Bila semua rakyat setia terhadap negara Maka negara itu akan menjadi besar dan kuat Kebesaran sebuah negara dan kekuatan sebuah negara Akhirnya akan sanggup melindungi kepentingan rakyat Jadi semuanya akan terpulang kepada rakyat jua Kata Ki Rangga Guna Bila begitu pentingkah ada pemberontakan Tanya Ginggi Aku tidak bicara soal pemberontakan Anak muda Tidak juga Ki Guru Dharma Ki Dharma pergi dari istana Karena dia tak setuju dengan kebijakan raja Ki Dharma menganggap raja keliru dalam memimpin Tapi tidak berarti Ki Dharma menginginkan ada pergantian raja yang sudah mengatur segalanya Termasuk memilih seorang raja untuk memimpin negara Kalau yang sudah memilih begitu Ada bahaya apapun mengancam raja Tapi karena sudah dipilihnya Raja akan tetap selamat Hanya yang yang tahu Saat kapan raja akan turun tahta Dan bagaimana caranya raja akan tergantikan dengan yang baru Kata Ki Rangga Guna lagi Oleh sebab itu Ki Guru Dharma tak bicara tentang pemberontakan Dia tak pernah melawan raja dan negara Setiap titah raja dia laksanakan dengan sebaiknya Negara pun selalu diabela dengan taruhan nyawa Tapi Ki Guru Dharma tahu Raja sedang sakit Dan orang sakit bukan untuk dinyahkan Tapi harus diobati Itulah sebabnya Ki Guru Dharma selalu melontarkan kritik Yang namanya obat memang tidak enak Tapi menyehatkan Seharusnya kritik itu diibaratkan air bersih untuk mandi di saat kita sedang dekil Kritik itu harus diibaratkan kita sedang lapar diberi nasi Kritik sebenarnya ibarat galah cedek tindu gelanteka Galah sodok dipotong runcing Galah sodok adalah semacam seligi atau bambu runcing Makin pendek makin baik Karena kemungkinan patah makin berkurang Artinya, kritik dapat memperkokoh, mempertajam kemandirian seseorang Begitu orang tua zaman pajajaran dulu berbicara tentang pentingnya kritik Tapi, ya barangkali orang zaman sekarang tak gemar menelan kritik Atau bisa juga karena orang zaman sekarang tak lues melontarkan kritik Sehingga datangnya amat menyakitkan Kritik Ki Guru Dharma Daripada diterima Malah orang yang melontarkan kritik itu sendiri dianggap melawan raja dan dianggap pemberontak Kata Ki Rangga Guna menghela nafas Ginggi juga ikut menghela nafas dalam-dalam Dia prihatin oleh nasib buruk yang menimpa Ki Dharma Menurutnya, Ki Dharma orang yang begitu cinta terhadap negara dan pengabdi setia terhadap raja Namun rasa cinta dan pengabdian Ki Dharma kurang diterima dengan baik oleh pemerintah Berbagi tugas Ginggi dan Ki Rangga Guna akhirnya membagi tugas Ginggi harus pergi menuju Pakuan sebab akan banyak yang harus diselidiki di sana Sedangkan Ki Rangga Guna akan menyelidiki tindak tanduk Ki Banaspati di Sagara Herang Untuk sementara, lupakanlah nasib Ki Guru Dharma Kita harus berdoa untuk keselamatannya Tapi bila Ki Guru ternyata sudah tiada, kita pun harus berdoa agar dirinya diterima di sisinya Kata Ki Rangga Guna Ginggi mengangguk, kendati dia tak tahu bagaimana caranya melakukan doa Ketika disampaikannya bahwa dia tak bisa berdoa dengan care apapun Ki Rangga Guna hanya tersenyum pahit Dahulu Ki Guru Dharma seorang pengikut agama lama yang setia Tapi hidupnya goncang dengan kehadiran agama baru Yang oleh pihak-pihak tertentu kehadiran agama baru tersebut dilibatkan dalam urusan politik Entahlah, mengapa akhirnya dia tak memberi pengajaran agama padamu, anak muda, kata Ki Rangga Guna Perlu benarkah seseorang memeluk sebuah agama tanya Ginggi? Manusia itu makhluk lemah Kalau dia merasa sombong hanya karena dirinya lebih pandai dari makhluk lainnya Sebetulnya masih ada yang jauh lebih pintar darinya Manusia hanya bisa membunuh sesamanya dan tak mampu berbuat kebalikannya, yaitu menghidupkan yang mati Manusia hanya pandai merusak alam tapi tak sanggup menciptakan alam Padahal alam terbentuk karena ada yang mencipta Manusia bisa hidup pun karena ada yang menghidupkan Dan manusia harus sadar, di atas dirinya ada sesuatu kekuatan yang menguasai hidupnya Dialah yang harus kita sembah Agama yang ada di dunia selain menyuruh kita berbuat kebajikan terhadap alam dan seisinya Juga harus berbuat hormat kepada seng pencipta Itulah pentingnya kita beragama Anak muda kata Ki Rangga Guna menerangkan panjang lebar Agama apa yang terbaik buat ku tanya Ginggi penasaran Kembali Ki Rangga Guna tersenyum pahit Namun kemudian dia menoleh dan memandang pemuda itu Barangkali tidak keliru Ki Guru Dharma tidak memberikan ajaran agama padamu Ujar Ki Rangga Guna Bila Ki Guru mengajarkan agama padamu Berarti tidak akan mengajari agama yang diakininya Artinya Ki Guru memaksakan kehendak agar kau memilih keyakinan yang telah diakininya selama ini Barangkali Ki Guru Dharma tidak mau begitu Dia akan membiarkan Kau melakukan pencarian terhadap satu keyakinan Tidak diberi oleh orang lain Tidak pula dipaksa oleh kehendak orang lain Kalaupun sekarang kau membutuhkan agama Tentu Ki Guru Dharma hanya mengharapkan agama yang kau dapatkan adalah agama yang benar-benar kau yakini sendiri kebenarannya Barusan kau tanya padaku, agama apa yang kau anggap baik buatmu Jawabannya bukan harus keluar dari mulut orang lain Namun dari keyakinan hatimu sendiri Sekarang ada banyak agama terdapat di bumi pajajaran ini Alangkah bijaksananya bila semua orang memberi kebebasan kepada semua orang Dalam memilih keyakinan beragama seperti yang diucapkan Seng Prabu Sri Baduga Maharaja Semasa memimpin pajajaran mencapai puncak keemasannya Kata Ki Ranggaguna Ginggi menatap tajam Ki Ranggaguna Sri Baduga Maharaja dulu tetap setia dengan keyakinan lama Sebab menurutnya, tidak mudah orang berpindah agama dan keyakinan Namun kendati begitu, beliau tak memaksakan kehendak agar semua rakyat ikut-ikutan bertahan dengan keyakinan yang dimiliki raja Sri Baduga Maharaja tidak melarang rakyat memilih agama Yang beliau tidak suka adalah orang yang suka memilih-milih agama Dari agama yang satu ke agama yang lain, begitu seterusnya Dan semua raja pajajaran, dari mulai Sri Baduga Maharaja, sampai yang tengah memerintah sekarang, tetap setia terhadap kebijakan kebebasan berkeyakinan Kendati negara berpegang kepada keyakinan lama, tapi raja memberikan kemerdekaan kepada seluruh rakyatnya untuk memilih keyakinannya masing-masing Kata Ki Ranggaguna Aku hingga kini setia kepada keyakinan lama tanpa ada orang yang memaksanya Sekarang, aku pun tak berkehendak memaksakan keyakinanku pada orang lain Aku bersyukur kau merasa perlunya kehadiran agama di hatimu Soal keyakinan apa yang akan engkau pegang, jangan minta pendapat orang lain, tapi carilah olahmu sendiri Pilihlah sebuah agama yang kau yakini bisa membawa keselamatan bagi dirimu sendiri tapi sambil tidak merugikan keyakinan orang lain Pilihlah sebuah agama yang membawa kebenaran pada dirimu sendiri tapi sambil tidak menjelek-jelekan keberadaan keyakinan agama lain Kau harus bisa memilih agama yang secara sempurna bisa menjaga martabatmu, dan bisa menyelamatkan dirimu baik di dunia maupun keselamatan kelak di alam lain Jangan tergesa-gesa memilihnya tapi juga jangan berlarut-larut mengulur waktu, kata Kiranggaguna lagi dengan panjang lebar Aku tidak akan mengajarkan agama yang aku anut, tapi sedikit kepandayan yang bersifat lahiriah, akan aku berikan seluruhnya padamu, kata Kiranggaguna Maksud paman, aku akan kau ajari ilmu berkelahi Kiranggaguna menganggukan kepalanya Aku, sebetulnya tak gemar berkelahi, paman, kata Kiranggaguna menundukan kepala Menguasai ilmu berkelahi bukan maksudnya harus gemar berkelahi Bahkan aku sebetulnya benci kepada orang yang senang memamerkan kepandayannya, tukas Kiranggaguna Ilmu berkelahi hanyalah sebagai alat perlindungan Seperti sebuah topi, kau pakai bila hari panas atau hujan Atau seperti sejumput makanan bila kau lapar, kata Kiranggaguna Tapi ilmu berkelahi kebanyakan menampilkan gerakan yang tujuannya untuk membunuh saja, paman, tukas ginggi Kiranggaguna tersenyum, semuanya terpulang kepada kita sebagai pemakainya, anak muda Bila kau punya pisau, apakah akan dipergunakan untuk mengupas buah-buahan ataukah akan kau pergunakan untuk melukai dan membunuh orang? Ada orang yang tega membunuh sesamanya dengan sebuah beliung, kapak, padahal benda itu dibuat untuk mengambil kayu bakar di hutan Seekor ular memiliki bisa yang amat mematikan Tapi tidak setiap hari dia membunuh Kalau dia tak diganggu, tak pernah hul mengganggu Bahkan kadang-kadang, ular hanya pergi meloloskan diri setiap diganggu Kendati kalau mau, ular bisa menyerang dan membunuh, kata Kiranggaguna Ginggi merenung mendengar penjelasan ini Namun akhirnya dia mengangguk-angguk penuh pengertian Baiklah, aku terima pemberianmu, Paman, kata Ginggi akhirnya Kiranggaguna terkekeh-kekeh mendengar ucapan Ginggi sehingga membuat pemuda itu heran sendiri Mengapa Paman tertawa mendengar kesanggupanku tanyanya? Kembali Kiranggaguna tertawa, bahkan sedikit terbahak-bahak, membuat pemuda itu semakin tak mengerti Kau ini orang jujur, sekaligus juga kurang ajar, kata Kiranggaguna Orang lain menyembah-nyembah minta aku menjadi gurunya, disini, malah kau jual mahal sehingga kau yang mengajukan syarat apakah boleh atau tidaknya aku melatihmu Kata Kiranggaguna lagi Ginggi tersipu-sipu mendengarnya Benar sekali, aku kurang ajar, katanya dalam hatinya Dan sambil melakukan perjalanan bersama, Ginggi mendapatkan tambahan ilmu yang sangat berarti Ginggi kini mulai sadar akan kekeliruan dirinya Hanya karena dia tak gemar berkelahi maka dia menolak latihan-latihan keras seperti apa perintah Ki Dharma Kalau Ki Dharma turun gunung, Ginggi sering bohong seolah-olah berlatih dengan keras selama Ki Dharma tidak ada Sekarang ulah bohongnya terbukti hanya merugikan dirinya sendiri saja Ketika melawan Ki Ranggawi sesa hampir-hampir saja nyawanya melayang Kepandainya tak berarti apa-apa dalam menghadapi ilmu-ilmu Ki Ranggawi sesa yang ganas dan aneh itu Dan kepandainya semakin tak berarti saja bila dibandingkan dengan Ki Ranggaguna Menghadapi Ki Ranggaguna, ternyata Ki Ranggawi sesa bukan tandingannya Walaupun ketika itu Ki Ranggaguna tidak membalas serangan saudara kembarnya Tapi nampaknya Ki Ranggawi sesa kewalahan dan putus asa karena setiap usahanya dalam menyerang Ki Ranggaguna Tak pernah berhasil Bila begitu, ternyata murid-murid Ki Dharma rata-rata berkepandain amat tinggi Semua sebetulnya diberi sama, kecuali beberapa yang beda Itu karena disesuaikan dengan sifat dan jiwa masing-masing murid Saudara kembarku merasa iri sebab ada satu dua jurus yang Ki Guru berikan padaku Tidak diberikan padanya Ada ilmu-ilmu ganas dari Ki Guru hanya diberikan padaku Itu karena Ki Guru kenal betul sifatku Kata Guru, ilmu ganas jangan diberikan kepada orang yang memiliki jiwa pemarah Adikku tak diberi sebab dia memang kurang pandai mengendalikan perasaan jiwanya Mungkin aku yang dianggap cocok menerima ilmu-ilmu yang sebetulnya amat berbahaya itu Aku pun sudah lihat gerakanmu Kau dipercaya memegang ilmu ganas sebab barangkali Ki Guru percaya kau bisa membawanya Kata Ki Ranggaguna Tapi aku tak sepandai kau, paman, potong ginggi Tak ada murid yang diberi satu ilmu bisa memilikinya dengan kesempurnaan yang sama satu sama lainnya Itu semua terpulang kepada kepandaian si murid itu sendiri Kau kan pernah bilang, tak begitu kerasan dengan segala macam ilmu kekerasan Jiwamu sudah menolaknya dari dalam Tentu mempengaruhi kesempurnaan Sebaliknya aku begitu mengharapkan memiliki ilmu-ilmu tinggi Sebab aku terkenang masa silam di Talaga Kalau orangtuaku memiliki ilmu bela diri Tak nanti dia tewas dalam penyerbuan tentara Cirebon Orang yang memiliki kepandaian sedikitnya bisa melawan sebelum kalah Aku selalu bersemangat dalam latihan Ketika berpisah dengan Ki Guru, aku tetap mencari dan menambah ilmu Orang-orang lain di negeri seberang lautan Seperti dari negeri Tulang Bawang, Palembang, Malangkebo, Minangkabau, atau Parayaman, Pariyaman, atau bahkan orang Cina, Champa, Keling, Parasi, dan Siam Semuanya memiliki ilmu kepandaian dengan ciri kekuatan masing-masing yang berbeda Aku banyak berhubungan dengan mereka dan saling tukar menukar ilmu Ilmu-ilmu gabungan itu, aku gabungkan dan aku latih bertahun-tahun, keras dan penuh godaan Namun hasilnya membanggakan Puluhan mungkin ratusan kali aku dihadang dan menyerbu musuh Sampai saat ini aku masih diberi usia panjang Itu diantaranya karena ilmu berkelahi yang aku miliki, kata Kiranggaguna Karena selama di perjalanan harus berlatih, akibatnya sebelum melaksanakan tugas masing-masing Maka dua atau tiga bulan mereka habiskan waktu untuk urusan latih-melatih Dan sampai pada suatu saat, mereka harus berpisah karena sama-sama teringat kembali kepada tugas yang harus mereka kerjakan Kita sebenarnya telah kembali ke selatan, padahal Pakuan letaknya di sebelah barat, agak ke utara Kata Kiranggaguna ketika memberitahu arah mana jalan yang harus ditempuh untuk menuju Pakuan Untuk kembali ke arah jalan pedapi, seharusnya kau mesti kembali ke utara, yaitu memasuki lagi wilayah Tanjung Pura Itu perjalanan amat jauh ada jalan terdekat menuju Warung Gede, kata Kiranggaguna Warung Gede juga merupakan wilayah yang dipimpin oleh seorang kandaga lantai Mengapa harus menuju ke sana, sebab jalan pedati melewati wilayah tersebut? Kata Kiranggaguna, dari Talaga di arah timur sampai Pakuan jauh di barat Sebetulnya dihubungkan oleh sebuah jalan utama dan bisa dilalui kereta atau roda pedati, melalui Wado, Sumedang Larang, Sagarah Rang, Purwakarta, Cikau, Karawang, Tanjung Pura, Warung Gede, Cibarusa, Cileungsi dan berakhir di Pakuan Dari kerajaan Talaga jalan pedati berlanjut ke selatan, yaitu menuju Kawali dan berakhir di pusat kerajaan pajajaran lama yaitu Galuh Kata Kiranggaguna Bilakah sudah tiba di Warung Gede, kau bisa menuju Pakuan menyusuri jalan pedati yang enak dilalui Tapi di beberapa wilayah harus berhati-hati Antara Karawang Tanjung Pura Warung Gede, jalan pedati bersinggungan dengan wilayah utara yang sudah dikuasai pasukan Cirebon Asalkan engkau tidak terlalu banyak bicara soal Pakuan, tidak terjadi bentrokan dengan pasukan musuh Ungkap Kiranggaguna Ginggi mengangguk-angguk tanda mengerti Nah, sudah ku bekali kau berbagai pengetahuan Sekarang tiba saatnya kita melaksanakan tugas masing-masing, kata Kiranggaguna Kita akan segera berpisah, pamantanya Ginggi Kiranggaguna hanya mengangguk kecil Kalau ada umur ada jodoh, kita pasti bertemu lagi Tapi kalau yang tak mempertemukan kita lagi, tak perlu disesalkan benar Kita sebelumnya pun tak pernah kenal dan tak pernah bertemu, bukan kata Kiranggaguna Ginggi hanya menghela nafas mendengar ucapan Kiranggaguna ini Baiklah kita berpisah di sini, paman Semoga nasib kita baik dan di suatu waktu kita bisa bertemu lagi Kata Ginggi mengeraskan perasaan Dia harus belajar berani melakukan sesuatu Di antaranya harus berani melakukan perpisahan Beberapa kali terjadi, pemuda itu susah menepis perpisahan Berpisah dengan Ki Dharma, berpisah dengan Nyi Santimi, berpisah dengan gadis anak pemilik warung di Tanjung Pura, dan kini berpisah dengan Kiranggaguna Semua terasa berat bila Ginggi tak berani mengeraskan hati dan perasaan Pemuda itu berdiri mematung ketika Kiranggaguna duluan meninggalkannya Matahari sudah condong ke barat Dan karena Kiranggaguna berjalan menuju timur, maka punggungnya tersorot sinar lembayung Bayangan tubuhnya jatuh menimpa tanah di hadapannya dan langkah Kiranggaguna seperti bermain dengan bayangannya sendiri Sampai hilang di kelokan jalan setapak, sampai keadaan benar-benar sepi, baru kemudian pemuda itu berani melangkah Pelantak bergeirah Menuju kota Pakuan Untuk kembali ke jalan pedati, Ginggi tak perlu kembali ke utara menuju Tanjung Pura, tapi memotong jalan agak ke barat, untuk kemudian belok ke kanan agak ke utara lagi Benar seperti apa kata Kiranggaguna, jalan memotong menuju warung gede tidak begitu jauh tapi harus lewat jalan setapak membelah hutan jati Sehari penuh dia menerobos hutan tanpa bertemu manusia seorang juapun Ginggi di tengah perjalanan hanya bertemu binatang hutan yang tak begitu membahayakan Sampai tiba di wilayah kandaga lantai warung gede, pemuda itu tidak mendapatkan rintangan berarti Begitupun ketika perjalanan dilanjutkan menyusuri jalan pedati ke arah barat Ginggi sering bertemu lewat dengan para pejalan kaki, ataupun rombongan pedati dengan isi penuh hasil bumi, tapi satu sama lain tidak saling mengganggu Ginggi harus menyeberangi sebuah sungai yang amat lebar tapi berair tenang, jauh sebelum tiba di kandaga lantai warung gede Kata seorang kakek pemilik rakit penyeberangan, sungai besar itu bernama Citarum Ginggi teringat ucapan Kiranggaguna, bahwa Pakuan Mutlak hanya berkuasa di batas sungai ini sampai ke barat Namun kendati begitu, wilayah utara tetap dikuasai pasukan Banten atau Cirebon Dengan kata lain, kekuasaan mutlak yang dipegang Pakuan sebenarnya wilayah tengah dan selatan mulai batas sungai Citarum ke arah barat Wilayah-wilayah yang ada di sebelah timur Citarum merupakan wilayah-wilayah transisi karena pertentangan Politik dengan Cirebon Beberapa wilayah timur ada beberapa yang bertahan dan setia kepada Pakuan tapi kebanyakan sudah mulai bimbang Dan semakin jauh menuju timur, semakin jauh dari pusat pemerintahan, rasa setia terhadap Pakuan pun semakin menipis Beberapa kerajaan kecil yang dulu ada di bawah kekuasaan Pakuan seperti Sumedang Larang, Sindang Kasih, Talaga, atau bahkan Cirebon Girang Semenjak masuk pengaruh Cirebon, praktis berkiblat ke Cirebon, kendati secara militer Negara-negara tersebut tak pernah memusuhi Pakuan dan apalagi membantu Cirebon ikut menyerbu ke barat Hal ini bisa terjadi barangkali karena apapun yang terjadi, Pakuan beserta pajajaran masih tetap disegani Bahwa dulu puluhan atau ratusan silam Pakuan pajajaran berupa sebuah negara besar dengan segala macam kewibawaannya Sampai hari itu pun masih dihormati para penghuni negara-negara kecil itu Apalagi bila diingatkan dengan hubungan silsilah, bahwa yang menjadi pucuk pimpinan di negara-negara kecil itu hampir semua punya pertalian kerabat dengan raja-raja pajajaran Kalaupun seolah-olah terjadai putus hubungan, semuanya terjadi karena politik juga Cirebon yang dibantu kerajaan besar di wilayah timur bernama Demak melebarkan sayap kekuasaan dengan kero menyebarkan keyakinan baru Cirebon yang kuat karena bantuan Demak lebih leluasa menyebarkan pengaruh ke pusat kerajaan kecil di wilayah timur, sebab mereka lebih dekat Sebaliknya pengaruh Pakuan terasa lebih kecil karena letaknya yang jauh di barat Maka bagi negara-negara kecil di timur, siapa yang lebih kuat memberikan pengaruh, dialah yang akan berkuasa Tentu saja ini kerugian buat Pakuan Kalau ingin mengembalikan kebesaran pajajaran seperti masa-masa lalu, maka raja yang sekarang harus berupaya mengambil lagi semua negara kecil di timur yang ratusan atau puluhan tahun lalu masih berada di bawah pengaruhnya Oleh sebab itu ginggi di lain pihak merasa kagum terhadap peranan Ki Banaspati Entah secara bagaimana awalnya, yang jelas orang ini telah menjadi kepercayaan dari Muhara, pejabat penarik pajak negara, untuk menjangkau pajak-pajak di wilayah timur Sungai Citarum Mencoba mengumpulkan sebab dari wilayah timur artinya harus berupaya mengembalikan pengaruh pajajaran ke negeri-negeri kecil yang kini sudah berada di bawah pengaruh Cirebon Kalau Ki Banaspati mampu melakukannya, maka orang ini benar-benar hebat Dia akan menjadi orang yang benar-benar dihargai dan diperlukan di Pakuan Diperlukan di Pakuan Kalau benar demikian, tepatkah kini dia menghimpun kekuatan untuk merebut kekuasaan di Pakuan Apakah memang begitu seharusnya, orang yang diperlukan Pakuan harus menjadi pengendali utama di Pakuan itu sendiri? Ginggi teringat kembali ucapan Ki Dharma yang disampaikan melalui Ki Ranggaguna Bahwa Ki Dharma memang tak puas dengan care raja sekarang memerintah Tapi Ki Dharma tak pernah bermaksud mengenyahkan raja dengan menggantinya Yang Ki Dharma katakan, raja sedang sakit dengan berbuat keliru Orang sakit harus diobati dan bukan dienyahkan Dengan lebih jelasnya harus disebutkan, bahwa Ki Dharma sebetulnya tidak memerintahkan para muridnya Untuk melakukan pemberontakan dan apalagi merebut kekuasaan Sedangkan Ki Banaspati diketahui Ginggi Tengah berupaya menyusun kekuatan militer yang kelak akan digunakan menyerang Pakuan Tidakkah ini berlebihan dan melenceng dari keinginan Ki Dharma? Beruntung sekali Ginggi bertemu dengan salah seorang murid Ki Dharma dan yang kebetulan tidak mengecewakan dirinya Melihat sikap dan pendirian Ki Ranggaguna, Ginggi yakin Jalan pikiran orang itu masih wajar dan berjalan tepat di atas perintah Ki Dharma Sekarang Ginggi tidak sendirian dalam mengemban perintah gurunya Dan masih ada satu harapan lagi Satu orang lagi murid Ki Dharma belum diketemukan Ginggi berharap, murid kedua Ki Dharma ini masih hidup dan tetap ingat amanat gurunya Bila benar demikian, perasaan pemuda itu semakin lega Sekarang, walaupun kembali sunyi karena harus berjalan sendirian lagi Tapi dada pemuda itu terasa lapang Dia memang harus menuju barat Banyak tugas yang harus diselesaikannya di sana Pertama ingin menyelidiki sejauh mana peranan Ki Banas Pati di Pakuan Kedua, Ginggi harus melacak suji angkara yang misterius dan yang dipastikan juga menuju Pakuan Bahkan mungkin sudah berada di sana Ginggi harus sanggup membongkar kemisteriusan pemuda itu Siapa adia sebenarnya? Dan benarkah kecurigaan dirinya terhadap pemuda itu beralasan? Ginggi bercuriga, setiap suji angkara memasuki satu wilayah Hampir selalu ada gadis bunuh diri karena pemerkosaan Kiranggawi sesa memang melakukan hal yang sama Tapi korban-korban yang lain, jelas perbuatan orang lain di luar kiranggawi sesa Dan Ginggi mencurigai suji angkara Bila tudingan ini tidak benar, Ginggi akan merasa berdosa Tapi bila ternyata benar, maka Ginggi akan mengeraskan tekat untuk membuat perhitungan Dan ingat akan masalah ini, Ginggi menjadi bimbang Ginggi amat heran bila harus memikirkan suji angkara bisa melakukan tindakan tercela macam ini Pemuda itu nampaknya kaya raya, ditampilkan melalui caranya memilih pakaian mahal dan mewah Suji angkara juga dikenal di desa Cae sebagai anak seorang kuhu, gemar berniaga dengan bangsa asing dan berwajah tampan Kesemua bukti ini sebetulnya sudah bisa dijadikan sebagai modal untuk memikat gadis-gadis cantik Mengapa pula pemuda pesolek itu harus melakukan tindakan kasar, memperkosa wanita? Ginggi bingung memikirkannya Biarlah, akan aku kuaktabir ini dengan penyelidikan seksama Kalau suji angkara gemar berbuat jahat, tidak ada bangkai busuk yang tak tercium kendati disembunyikan di tempat tertutup, pikirnya Terima kasih telah menonton!